Dan pemirsa saat ini kami telah tersambung dengan Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Banjar Negara Arief Rahman. Selamat siang Pak Arief. Selamat siang Pak Tobal. Ya Pak Arief, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini pasca longsor yang menutup akses jalan ini Pak? Ya jadi untuk longsor kemarin terjadi hari Rabu, itu ada dua titik yang merupakan jalan provinsi. Yang pertama, kejadian malam hari itu di Wanayasa, itu menghubungkan ruas jalan provinsi Wanayasa Batur. Itu juga Wanayasa Pekalongan, titiknya adalah di desa Wanayasa. Malam hari kejadian langsung kami komunikasi dengan Bindamarga Provinsi dan malam itu juga meluncur alat berat untuk penanganan pada pagi harinya. Pagi hari setengah tujuh, hari Kamisnya menyusul longsor di desa Selatri, ini juga menutup badan jalan. Alhamdulillah dengan kerjasama semua pihak TNI Porli dan juga dari pihak swasta, kita nurunkan empat alat berat di Selatri dan satu alat berat di Wanayasa. Itu siang hari sekitar pukul 12.30 hari Rabu. Ini hari Kamis itu sudah terselesaikan, jadi hanya masa beberapa saat gitu ya. Jadi wisata untuk dari arah Pekalongan ke Dieng itu sudah aman, tidak ada persoalan. Hanya mengingat cuaca masih dibedik di hujan dengan intensitas tinggi, kami berharap mengimpul kepada warga dan juga pengguna jalan untuk tetap siap siaga ataupun tingkatkan kuas badan ketika melintas di jalur-jalur yang rawan longsor. Oke, kami konfirmasi lagi Pak, berarti ini jalur setempat sudah bisa dilalui ya Pak ya? Jadi siang harinya, yang harinya setelah kejadian, kemarin ini langsung selesai pada siang hari. Jadi kami memang bergerak cepat karena ini merupakan jalur utama, kalau tidak segera ditangani itu akan membangganggu aktivitas masyarakat, pengangkutan sayur, anak sekolah, dan sektor-sektor lain yang tentunya sangat terdampak ketika infrastruktur utama berubah jalan itu tertutup. Sementara untuk mengantisipasi kemungkinan longsor susulan, sudah ada langkah yang disiapkan Pak di lokasi? Ya, jadi di beberapa titik kami kerjasama dengan kesamatan, desa, dan juga dari unsur Dinas Perhubungan, Polri, ini kita membuat semacam kayak himpohan atau tulisan lewat spandok untuk waspada ketika hujan dan sehabis hujan. Karena apapun yang namanya kemiringan lehen rahan itu 20 derajat sudah menjadi ancaman, dan juga kalau ada pemicu berubah hujan ini juga sangat berpotensi sekali. Sehingga kami selalu menghimbau dan juga lewat spandok itu kita pasang di sepanjang jalur yang kira-kira berpotensi terjadinya longsor. Sampai sejauh ini sudah ada laporan kah mengenai misalnya dampaknya ke lokasi-lokasi di sekitar misalnya lokasi di Dieng yang memang ini menjadi lokasi wisata Pak? Tidak ada, karena untuk ke Dieng itu kalau dari arah Pekalongan ini juga ada alternatif ketika tadi wilayah Manayasa ada ketutup, ada akses jalan ke arah Karangkubar. Ketika Karangkubar jalur utang yang ketutup, ada jalur alternatif lain itu lewat desa Pagerpela, Beji, Gripit, langsung bisa akses ke wilayah Dieng. Jadi tidak ada persoalan terkait dengan jalur wisata yang menuju ke wilayah Dieng. Ini tetap aman ya Pak ya? Berarti ya Pak ya? Aman ya. Akhir Pak, imbauan BPPD kepada warga di saat musim penghujan seperti sekarang ini terutama yang berada di sekitar lokasi? Ya, jadi terkait dengan cuaca hujan ini di mana Banjonegara sampai dengan hari ini sudah ada kejadian longsor, sekitar 23 kejadian. Sehingga kami tetap menghimbau kepada masyarakat, pertama pengguna jalan ketika lewat jalur yang di kanan kirinya ada tebing untuk selalu tingkatkan kuas padanya dan selalu berdoa. Yang kedua juga pemukiman di wilayah yang rawan longsor, ini juga harus pahamilah tanda-tanda longsor. Ketika satu surah hujan tinggi, intensitas maupun waktunya lama, itu juga terus kemudian ada berupa air keruh dari tebing, terus ada rekahan, ada pohon yang miring, ataupun tiang listrik yang miring, ini patut dicuga atau dicurigai akan terjadi longsor sehingga terlalu dekat. Dan ketika masyarakat petani yang melakukan aktivitas, ya lebih baik istirahat dulu ketika terjadi hujan dan cek lingkungan sekitarnya apakah air dari tebing itu mengalir dengan normal atau masuk kepada rekahan. Nah, rekahan segera ditutup untuk pengurangan resiko terjadinya longsor. Demikian, Mas. Maaf, satu pertanyaan lagi Pak, apakah ada nomor yang bisa dihubungi untuk masyarakat apabila ingin melaporkan kondisi semisal ada longsor Pak, secara real time? Untuk nomor, kami ada stand back, kita akan membuka posko, itu nomor di Pusdalop BBBD, Pusdalop BBBD, dengan nomor 081-226-482-247. Kami ulangi, 081-226-482-247. Ini kita 24 jam, sehingga kita menerima laporan karena setiap waktu kita juga monitor lewat pesawat yang ada di posko ke desana yang ada di 55 lokasi. Baik, Pak Arief Rahman, terima kasih Pak. Selamat kembali bertugas.